Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di GSA atau Galeri Senapan Angin Oke, sebelum masuk ke video, jangan lupa like, komen, dan subscribe Bantu channel ini biar makin bergembang Biar bermanfaat untuk para pemula Oke, di depan saya ini ada Senapan Angin Fx Crown Atau Fx Royal atau Fx Airgun Itu semua sama saja Cuman yang bedanya di tulisannya ya Pak Bos Oke, untuk unit Fx Crown ini sudah menggunakan tabung bocap Atau bisa disebut tabung Venom ya Untuk julukannya sih tabung bocap ya Ini tabung Venom 500 cc Jadi dia lebih mantap Untuk popor, ini yang depan ini yang tipu tunggel atau tipu bolong ya Bolong variasinya ini ya Kalau yang mau yang klasik, tenang saja ada Untuk stok melimpah di sini ya Oke, untuk di sininya juga ada setelan pipinya ya Nanti tak balik, tak perlihatkan Jadi untuk bidikan dia lebih nyaman bisa diatur untuk ketinggian dan kerendahannya Biar untuk bidikan itu bisa disesuaikan penggunanya gitu ya Untuk mempermudah gitu Oke lanjut untuk ini ada setelan powernya Ini fungsinya untuk apa? Ya untuk nyeting powernya Untuk big game itu harus power yang besar Kalau untuk buruan-buruan kecil Di jarak-jarak pendek itu power kecil gak apa-apa gitu Kalau buruannya burung cuma jaraknya jauh Itu harus gunakan power yang cukup lumayan besar Karena kalau gunakan power kecil peluru itu Apa? Gembus angin itu loh kawan Jadi untuk akurasi dia gak bisa stabil Gak bisa mecah angin gitu Karena powernya kurang kuat gitu Oke lanjut untuk chamber Kami menggunakan dural seri 6 Ini chamber monoled ya atau satu block gitu Ini ada tempat cancel kongkangnya di sini Ada di sebelah kiri senapan Dan untuk senapan ini tarikannya udah menggunakan seat lever Bisa dilihatkan nah ini Jadi dia lebih enteng gitu ya kawan Walaupun udah dikasih pair keras Kalau tarikannya udah seat lever Dia nariknya enteng Gak terlalu keras gitu Gak keras ya Nah ini pun enteng Terus di sini ada single suit Gunanya single suit buat apa? Inilah pengganti magagin Kalau seandainya gak ada magaginnya Atau magaginnya biasanya tertinggal di rumah Ya ini solusinya pakai single suit Pakai manual sih bisa Cuman kan kalau para pemula itu Kalau masukin gitu pasti sulit gitu Jadi dibuatkanlah single suit Nah satu tembakan terus ngisi Satu tembakan ngisi gitu ya Kalau magagin kan enak tinggal satu tembakan tinggal narik Dorong tembak Nari dorong tembak gitu ya Oke lanjut untuk tempat pengisian angin Ini udah ada di chambernya Di adapter ini udah kosong Ini tempat pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler ini ya Gak ada tutupnya jadi lebih kelihatan Oke lanjut ke atasnya lagi Ke depannya lagi Nah ini ada extension valve Tapi saya nyebutnya itu tutup valve ya kawan Yang mudah-mudah saja Yang gampang dimengerti saja ya Oke lanjut untuk laras ini Kami menggunakan laras beja pilihan dari kami Untuk panjangnya kurang lebihnya 65 cm Gitu ya Untuk alurnya 12 OD 13 Oke untuk Apa namanya Ini Ini juga terdapat cincin Ini cincin fungsinya untuk menahan getar saat ditembakkan Nah biasanya kan kalau ditembakkan Apalagi kalau power yang besar Itu larasnya pasti goyang gini Sedek gitu Jadi kami Natasi pakai ini ya Ini fungsinya untuk itu Biar gak getar Dan untuk akurasinya pun lebih Lebih Lanteng gitu loh Oke lanjut untuk Di ujung laras paling ujung ini Pastinya terdapat jerat perdam Nah ini jerat perdam Ukuran 12 ya Jadi untuk perdam-perdam yang super besar Itu pasti bisa digunakan Nah terus ini namanya tutup laras Tutup laras tapi bolong Ya itu Tutup permasalahannya Oke lanjut untuk manometer Manometer ada di sebelah kanan senapan Ini senapanya tak balik dulu ya Nah ini ya pak bos Ini manometer ada di sebelah kanan senapan Ini manometer fungsinya apa? Ya untuk melihat ke kanan angin Masih berapa? Masih berapa? Tinggal lihat ke manometer Kalau gak ada manometernya kan Rada sulit Memperkirakan angin seberapa ini Ya gitu Harus ke Ke pompa Baru Lihat manometer kompa gitu kan Rada ribut Kalau udah ada manometernya ini kan Jadi dia lebih gampang Dan untuk ini tadi Nah ini seat level Enteng Enteng Ini untuk manometernya ditaruh di chamber Ini agak pak bosnya kalau masang regul itu mudah ya Bisa lihat outputnya gitu Outputnya seberapa gitu Kami mempermudah bos-bos di sana saat memasang regulator Nah ini kalau seandainya masang regulator Pastinya kan ada manometer di regulatornya Terus harus ada manometer di sini Biar lihat outputnya berapa gitu Kalau outputnya gak kelihatan Gak dicek Kan gak tahu untuk outputnya itu berapa PSI gitu Tahu-taunya 500 PSI saja Wah itu powernya super-super-duper irit ya Jadi untuk jarak 50 itu kurang efisien Kurang oke Kalau di power rendah sekali ya Oke untuk ini kayunya tadi Apa popornya Ini popor menggunakan bahan kayu maho nih Jadi dia ringan plus kuat gitu ya Walaupun gak setuat yang kayu-kayu Yang di sana Daerah sana itu kan kayunya kuat-kuat Cuma kalau dikasih yang itu Pasti burat sekali ya kawan Kami cari yang kuat plus enteng gitu Biar gak terlalu berat Oke lanjut untuk ini hampir lupa ya kawan Untuk trigger Trigger ini masih menggunakan yang klasik Cuma di sini terdapat setelan trigger-nya gitu Jadi bisa di jenggel bacok gitu Seperti yang trigger-trigger match gitu ya kawan Dan untuk safety trigger-nya dimana Tenang saja safety trigger ada di trigger-nya ini sendiri Ini kan ada kuningan ini kecil Kelihatan apa enggak di sini Ini ada kuningan Kalau nonjolnya ini Kalau nonjolnya ke kiri itu bisa jedor Kalau nonjolnya ke kanan itu enggak bisa jedor Marki cap, mari kita coba Enggak bisa ya Enggak bisa jedor itu karena safety Kalau enggak safety ya gini Nah gitu kan Pasti kalau enggak safety bisa gitu Oke untuk tabung ini Dan senapannya ini aman di 2000 PSI ya pak bos Jadi kalau mau isi angin Enggak usah berlebihan Karena ini tabung ya fenol Enggak usah 3000 PSI Apa sayang nyawa saja pak bos Untuk amannya ini di 2700 Cuman kalau kelebihan muatan atau Di isi terlalu banyak itu biasanya Silnya yang kalah Silnya yang robek gitu Enggak kewarnaan tekanan angin Biasanya untuk kebocoran yang tipe bocap ini Atau efek round ini Ada di chamber sini ya pak bos Di chamber dan adapter ini Antara chamber adapter itu yang Sering terjadi kebocoran Bila kelebihan muatan Dan di sini juga di extension valve-nya Atau tutup valve-nya ini ya Ya usahakan jangan kelebihan muatan Dan jangan kehabisan muatan Atau jangan kelebihan angin Atau jangan kehabisan angin ya Untuk angin minimal ini Di tekanan 1500 itu Harus sudah diisi Atau mentak-mentaknya itu 1000 PSI itu harus sudah diisi Kalau sudah 1000 PSI itu Jangan digunakan lagi Karena takutnya nanti valve-nya Enggak bisa ngenok Kalau bos-bosnya disana punya kompresor Itu sih gampang Kalau untuk ngenokin valve-nya Kalau pakai pompa manual Pompa PCP itu rada sulit Untuk ngenokin valve-nya Senapan ini Karena dia sistemnya apa Tabungnya besar Jadi harus Mengisinya harus cepat gitu Biar valve-nya bisa ngenok Kalau valve-nya udah nggak bisa ngenok Nah itu harus bongkar Ini bongkar Ribet gitu Jadi usahakan Jangan sampai kehabisan angin Oke Untuk spesifikasinya Tadi sudah ya Ini tinggal masuk ke tahap Harganya Ini untuk harganya ini Khusus Desember Akhir bulan ini Cuma dibanderol harga 2.700.000 rupiah Nanti udah terkasih Bonus-bonusan Nanti ada Perdam Super Super senyap Mereka Nogi Ultimate OD38 Perdam Terus makai jean Nah tenang saja Nanti tak kasih makai jean Terus tali sandang Gantungan peluru Peluru tes STKS Dan tas Untuk senapan Ada tujutan Ada bonusan lagi Itu kalender Dan ada lagi Doa Awet Muda Dilancarkan Rezuki-nya Gitu ya Oke Untuk cara pemesanannya Kami bisa melayani Dua macam Bisa COD Dan bisa transfer lunas Kalau mau transfer lunas Tinggal Ini Rekeningnya Kami sediakan Empat rekening Ada BRI BCA BSI Dan Mandiri Ada empat ya Dengan atas nama satu Boss kami yaitu Abdullah Rekening Empat Atas namanya Satu saja Oke kalau COD Sangat gampang sekali Tanpa DP Sepasar pun Gitu ya Jadi lebih aman Buat Para Boss-boss yang baru Lihat video ini Yang Baru tahu Gitu Jadi COD saja Kami COD Mau DP Dan untuk persyaratan COD pun Gampang sekali Tinggal foto KTP Yang sesuai dengan alamat Seandainya foto KTP Gak sesuai dengan alamat Biasanya Dikenakan DP minimal Ongkos kirimnya Atau 100 200 Untuk tanda jadinya Ya bos Oke untuk Ngepoin Ini unit Tinggal Di Nomor ini Tinggal dihubungin Nomor yang Tertera di video ini Atau Masuk ke link Video Nanti ada Nomor Saya Untuk nomornya 089 889 15 00 00 0 nya 3 ya Itu Saya yang pegang Ya Pak Boss Oke untuk Review Senapan Ini Sudah ya Ini udah Full Udah Tak bahas Semuanya ya Oke Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam satu laras Salam satu hufi Salam Ta-da